Aksi penganiayaan dari sejumlah sopir angkot terekam ponsel korban. Korban merupakan sopir truk berisi kayu yang diadang di Jalan Raya Sukabumi, Cibadat, Kadupugur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Satu dari tiga pelaku meminta sopir truk untuk turun dari kendaraannya. Kemudian begitu korban turun, pelaku langsung memukul korban dengan sebatang kayu yang dibawanya hingga mengalami luka. Kejadian ini sempat membuat kemacetan dan menjadi tontonan warga. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Kurang dari 12 jam, unit reskrim Polsek Cibadat berhasil menangkap satu dari tiga pelaku yang melakukan penganiayaan. Sedangkan dua orang lainnya masih buron. Korban mengalami luka memar di bagian pelipis, sehingga langsung kita arahkan untuk dipisung. Karena ini pelakunya diduga tiga orang, langsung kita kembangkan. Alhamdulillah, sudah kita dapatkan para pelaku. Para pelaku daripada pernyayaan ini, kita sudah amankan. Diduga kejadian ini bermula saat pelaku kesal karena angkotnya tak diberi jalan saat hendak melawan arah. Selain pelaku, polisi berhasil mengamankan sebatang kayu yang digunakan untuk memukul korban. Kini, kasus masih ditangani unit reskrim Polsek Cibadat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan.